Kulit jangkau Tanggung jawab muslim terhadap agamanya Selama ini kita sudah menjadi muslim sejak kecil Ayah ibu kita adalah seorang muslim dan muslimah Dan sejak kita di alam kandungan, di alam roh itu juga sudah menjadi muslim Kulum maulutin yuladu alal fitrah Setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan muslim Fa'abawahu yuhawidanihi Auyunasiranihi Auyumajisanihi Maka kedua orang tuanya lah yang merubah kondisinya Dari fitrah itu, dari keislamannya itu Menjadi Yahudi, Nasroni, ataupun Majusi Lingkungan itulah yang merubah Kalau lingkungannya tetap muslim berarti sampai besar dia dalam keislamannya Tapi kalau lingkungannya itu berubah Non-muslim, ya maka ikut ayah ibunya Dalam konteks yang lebih fleksibel adalah Bukan semata-mata faktor keagamaan yang merubah Tapi faktor perilaku, ataupun faktor akhlak Pemikiran kebiasaan yang dilihat oleh si anak pada saat lahir Di lingkungan terkecil rumah tangganya Di lingkungan tetangganya, di lingkungan sekolahnya Dan di lingkungan yang lebih luas itulah yang akan mewarnai dia Yang akan dibawa sampai besar nanti Nah pada era globalisasi Ataupun era milenial, era digital Ya banyak sekali tantangan yang kita hadapi Sehingga dengan sadar atau tidak Merubah pola pikir dan perilaku serta kecenderungan kita Untuk memiliki semacam pengaruh dalam diri kita Kita bisa terkontaminasi Tanggung jawab keislaman itu seolah-olah Bukan pada diri kita Tapi pada orang yang punya Latar belakang keilmuan agama saja misalnya Seolah-olah tanggung jawab untuk Memikirkan Islam dan memajukan Islam itu Hanya ada di kalangan pesantren saja misalnya Seolah yang di kalangan para ustadz, para biay, para ulama saja Kadang-kadang ada pemikiran seperti itu Oleh karena itu di materi singkat ini Kita coba untuk mengurai kembali Sebenarnya apa tanggung jawab Kita sebagai seorang muslim Terhadap agama kita Apakah cukup kita baik secara pribadi? Apakah cukup kita rajin Solat dengan berjamaah? Apakah sudah cukup kita rajin baca Al-Quran? Apakah sudah cukup kita bisa baik dengan tetangga misalnya? Nah ini perlu untuk kita orai bersama Allah SWT di dalam Al-Quran telah memberikan janji kemenangan kepada umat Islam Di antaranya ada satu ayat Yang ditempatkan di dua tempat atau dua surat Persis Dua tempat ini ayatnya sama Dia lah Allah Yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar Agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama Meskipun orang musyrik membencinya Saya kasih garis bawah Kata-kata Liudhirohu Jadi Memenangkan Islam Menjadikan Islam itu Tampil Menjadi juara Memimpin dunia Itu sebenarnya sudah Dijamin oleh Allah SWT Islam adalah agama yang diridui oleh Allah SWT Dan Allah adalah sebagai kholik Pencipta alam raya ini Aturannya ada dalam Islam Konsepnya ada dalam Islam Sehingga Kalau ada aturan-aturan Yang dibuat oleh manusia Yang bertentangan dengan aturan Allah SWT ini Maka itu adalah aturan yang batil Islam adalah dinul haq Dan al-haq itu Memiliki sunatullah Pada akhirnya adalah memenangkan Katakanlah wahai Muhammad Telah datang kebenaran Dan telah sirna Kebatilan Sesungguhnya kebatilan itu Pasti sirna Itu adalah sunatullah Ketentuan Allah Al-haq itu pasti menang Cuman Kapan menangnya Itu tergantung kepada Para pejuangnya Yang Melakukan prosesnya Allah dengan kuasanya Kun faya kun Dengan maha kuasanya Mampu untuk memenangkan seketika Kapan dan dimanapun Kau muslimin berjuang Tetapi Allah ingin melihat Bagaimanakah Proses Perjuangan yang dilakukan Oleh para pengusung kebenaran ini Apakah mereka Bersungguh-sungguh Ataukah Bersantai-santai Apakah mereka Ikhlas Lillahi Ta'ala Atau Dalam rangka Untuk motivasi Duniawi Allah ingin melihat Itu semuanya Sehingga Pada akhirnya Ketika kemenangan itu Didapatkan oleh Lillahi Ta'ala Maka yang akan Mendapatkan Ganjaran Pahala Imbalan dari Allah Ta'ala Adalah Para pejuang yang telah Melakukan proses itu Nah inilah Islam Islam InsyaAllah Akan dimenangkan oleh Allah Ta'ala Islam akan Memimpin Dunia Sebagaimana Telah Memimpin Pada Zaman dahulu Para Nabi Dan Rasul Kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Assalam Dengan Para sahabatnya Sebagai Generasi terbaik Kuntum Khaira Ummah Kalian adalah Umat yang Terbaik Ukhrijat Linnas Yang ditampilkan Untuk Manusia Menjadi Pemimpin Manusia Itulah Syarat-syarat Untuk Menjadi Khaira Ummah Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Dan Dilandasi Dengan Keimanan Apakah Kemenangan Islam Itu Akan Datang Dengan Tiba-tiba Ternyata Dalam Sejarah Tidak Seperti Itu Di antara Sunatullah Atau Ketentuan Allah Yang berlaku Untuk Alam Ini adalah Hukum Sebab Akibat Bahasa Arabnya Adalah Mengambil Sebab Untuk Mendapatkan Akibatnya Banyak Kisah Yang bisa Kita Dadikan Sebagai Pelajaran Di antaranya Adalah Kisah Dulkurnain Yaitu Seorang Raja Yang memiliki Kekuasaan Sangat Luas Ada Sebuah Riwayat Hadith Dari Rasulullah S.A.W. Beliau Pernah Bersabda Malikud Dunia Arbaun Raja Dunia Itu Ada Empat Malikani Kafironi Yang Dua Itu Adalah Kafir Wa Malikani Muslimani Yang Dua Itu Muslim Raja Yang Kafir Itu Adalah Namrud Dan Bukhtanassar Kalau Namrud Terkenal Yang Dilawan oleh Nabi Ibrahim Bukhtanassar Ini Raja Romawi Saat itu Atau Bizantium Saat itu Yang Kekuasaannya Juga Luas Dia Banyak Membunuh Bani Israel Yang Mumin Itu Dijadikan Korban Oleh Bukhtanassar Ini Yang Mana Karena Kedolimannya Itulah Menjadikan Orang-orang Bani Israel Takut Dan Mereka Mengasingkan Diri Lari Dari Negrinya Dan Pada Pada Waktunya Nanti Mereka Dihidupkan Kembali Bisa Kita Lihat Di Surat Al-Baqarah Nah Yang Dua Muslim Raja Itu Adalah Sulaiman Dan Tul Kurnain Tul Kurnain Ini Bisa Kita Lihat Kisahnya Di Surat Al-Kafi Di Antara Yang Saya Jukul Di Sini Ayat 84 Dan 85 Sesungguhnya Kami telah Memberikan Kekuasaan Kepadanya Di Muka Bumi Dan Kami Telah Memberikan Kepadanya Jalan Untuk Mencapai Segala Sesuatu Maka Dia Pun Menempuh Suatu Jalan Ini Titik Tekannya Di Allah Sudah Membuat Keputusan Atau Takdir Bahwa Tul Kurnain Ini Mencapai Titik Kekuasaannya Yang Sangat Luas Namun Itu Tidak Diberikan Dengan Cuma-cuma Atau Tanta Proses Tul Kurnain Melakukan Proses Sebab Itu Sehingga Dia Mendapatkan Akibat Tul Kurnain Secara Bahasa Itu Adalah Yang Memiliki Dua Tanduk Kenapa Dinamakan Itu Ada Makna Secara Hakiki Dan Ada Makna Secara Majazi Makna Secara Hakiki Karena Kepalanya Itu Seolah-olah Ada Tanduknya Bukan Tanduk Yang Tinggi Bukan Jadi Batok Kepalanya Seolah-olah Terbagi Dua Dan Kerasnya Minta Ampun Luar Biasa Kerasnya Jadi Seolah-olah Ada Tanduk Yang Menempel Di Kepalanya Itu Itu Makna Secara Hakiki Sedangkan Makna Secara Majazi Adalah Kekuasaannya Itu Seperti Dua Tanduk Yang Sangat Tinggi Sampai Arah Timur Dan Barat Jadi Tidak Terbatas Kekuasaannya Nah Itulah Tol Karena Yang Kisah Lengkapnya Bisa Kita Kaji Kita Hayati Di Surat Al-Kahfi Kemudian Yang Yang Juga Menjadi Pelajaran Bahwasannya Segala Sesuatu Itu Perlu Proses Bagaimana Kisah Hijrah Rasulullah Sallallahu Sallam Dari Mekah Kemadinah Rasulullah Sallallahu Sallam Yakin Dan Mengimani Tentang Pertolongan Allah Ta'ala Pasti Allah Menolongnya Tetapi Beliau Tetap Melakukan Usaha-usaha Manusiawi Dimanage Dengan Sedemikian Rupa Dengan Detail Ada SDM SDM Yang Dipersiapkan Jobdesenya Dipersiapkan Tupoksinya Dipersiapkan Masing-masing Rutenya Dipersiapkan Semuanya Yang Dalam Ilmu Manajemen Saya kira Ini penting Menapak Tilas Bagaimana Dijerah Beliau Dalam Penerapan Secara Kontemporer Di dunia Perusahaan Nah itulah Penting Sekali Beliau Yakin Allah Memberikan Pertolongan Nantinya Dan tidak Mungkin Allah Akan Menyanyiakan Hambanya Rasul Yang membawa Pesan Islam Yang membawa Risalah Islam Tidak Mungkin Bisa Dikalahkan Ataupun Dibunuh Oleh orang-orang Kafir Tetapi Keyakinannya Itu Yang disebut Dengan Tawakal Tidak Meninggalkan Ikhtiar Jadi itulah Kuncinya Untuk mendapatkan Diksu Memadukan Antara Tawakal Kepada Takdir Robani Dibaringi Dengan Ikhtiar Insani Tawakal Itu Adalah Kita Bergantung Sepenuhnya Kepada Allah Ta'ala Kepada Takdirnya Kita Pasrah Totalitas Kemudian Ikhtiar Insani Adalah Usaha-usaha Kemanusiaan Orang Berbisnis Juga Demikian 99,9 Itu Adalah Rizkinya Itu Dari Langit Sana Hanya 0,01 Saja Yang Itu Adalah Usahanya Maka Tidak Ada Yang Bisa Untuk Dibangga Banggakan Dari Usaha Manusianya Semurni Atau Sepintar Apapun Kalau Tidak Ada Takdir Kuasa Dari Tidak Ada Apa-apanya Nah Kemenangan Islam Harus Dibayar Dengan Mahal Rasulullah S.A.W. Dan para Sahabat Telah Mengorbankan Harta Dan Nyawa Darah Dan air Mata Demi Tegaknya Kalimah Allah Di Muka Bumi Am Hasibatum Antad Khulul Jannah Walamma Yaktikum Mathalul Lathina Khulau Minkum Masat Humul Baksa Wad Dara Wazul Zilu Hatta Yakula Rasul Walladhina Amanu Ma'ah Mata Nasrullah Ala Inna Nasrullah Hikorib Surat Al-Baqarah 214 Apakah Kamu Mengira Bahwa Kamu Akan Masuk Surga Padahal Belum Datang Kepadamu Cobaan Sebagaimana Halnya Orang-orang Terdahulu Sebelum Kamu Mereka Ditimpa Oleh Malapetaka Dan Kesengsaraan Serta Dikuncangkan Dengan Bermacam-macam Cobaan Sehingga Berkatalah Rasul Dan Orang-orang Yang Beriman Bersamanya Bilakah Datangnya Pertolongan Allah Kapan Ya Rasul Maka Beliau Memberikan Jawaban Ingatlah Inna Nasrullah Hikorib Sesungguhnya Pertolongan Allah Itu Amat Dekat Ini Adalah Salah Satu Hal Yang Bisa Menguatkan Semangat Kita Yang Menjadikan Kita Istiqomah Di Jalan Kebenaran Adalah Membaca Dan Mengingat Sejarah Masa Lalu Umat Islam Siapapun Yang Memperjuangkan Nilai-nilai Kebenaran Nilai-nilai Ilahiyah Pasti Akan Mendapatkan Tantangan Dari Musuh-musuhnya Terima Itu Menjadi Sunnatullah Juga Yang Namanya Sunnatut Dadafu Sunnah Pertarungan Antara Hak Dan Batil Itu Pasti Selalu Terjadi Dan Mereka Itu Terus Menerus Akan Memerangi Kalian Terus Menerus Baik Itu Memerangi Dalam Bentuk Fisik Atau Bentuk Non Fisik Sampai Targetnya Itu Adalah Hatta Yerutukum Antinikum Memurtadkan Kalian Dari Agamanya Dari Agama Kalian Kalau Memurtadkan Secara Fisik Keluar Dari Ajaran Islam Itu Mungkin Sedikit Sekali Dengan Cara-cara Tertentu Misalnya Dengan Pernikahan Beda Agama Dan Lain-lain Tapi Yang Banyak Adalah Menjadikan Kau Muslimin Ragu Terhadap Kebenaran Islamnya Menjadikan Kau Muslimin Tidak Memiliki Fanatisme Terhadap Keislamannya Mencairkan Fanatismenya Menjadikan Atau Menyebarkan Isu-isu Yang Itu Adalah Merupakan Subahat Pengkaburan Tashwih Menjadikan Kabur Kita Dalam Peragama Nah Itulah Target Mereka Yang Disebut Dengan Perang Ideologi Atau Perang Pemikiran Atau Al-Huswu Al-Fikri Mereka Telah Membuat Sebuah Kesimpulan Bahwa Umat Islam Tidak Bisa Dilawan Dengan Peperangan Fisik Maka Dilakukanlah Peperangan Fisik Yang Itu Lebih Ampuh Lebih Efektif Dan Lebih Daksat Dampaknya Maka Disinilah Harus Perlu Kita Waspadai Bersama Dan Selalu Kita Ingat Bagaimana Perjuangan Umat Islam Dan Umat Sebelum Kita Yang Telah Membela Agama Allah Ini Misalnya Bagaimana Tukang Sihirnya Fir'aun Yang Pada Saat Dia Melihat Dengan Mata Kepala Sendiri Tentang Mujizat Nabi Musa Dia Awalnya Membela Fir'aun Tapi Ketika Dilihat Musa Dengan Kekuasaan Allah Ta'ala Tongkatnya Dilemparkan Menjadi Ular Besar Memakan Ular Ular Kecil Yang Direkayasa Oleh Tukang Sihir Ini Maka Para Tukang Sihir Ini Mengimani Tuhannya Nabi Musa Yang Membuat Fir'aun Marah-marah Dan Mengancam Kalau Kalian Tidak Kembali Kepada Agamaku Maka Kalian Akan Saya Bunuh Bukan Hanya Bunuh Ditusuk Itu Bukan Dengan Pembunuhan Yang Sadis Tapi Mereka Terus Memiliki Istiqomah Dalam Hatinya Terus Menancap Keimanan Dalam Hatinya Ketika Mereka Dibunuh Dibelah Dari Kepala Sampai Leher Sampai Padanya Meninggal Satu demi Satu Mereka Tetap Beriman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inilah Luar biasa Keimanan Generasi Kita Dengan Cobaan Yang Seperti Itu Pengikut-pengikut Para Nabi Yang Sesudahnya Juga Luar biasa Perjuangannya Maka Hendaknya Kita pun Juga Memiliki Semangat Yang Seperti Itu Dr. Yusuf Kortowi Memberikan Pesan Kepada Kita Hukumat Islam Ini Bahwa Tanggungjawab Kita Terhadap Islam Itu Bisa Disimpulkan Dalam Empat Kalimat Yang Pertama Adalah Memahami Islam Dengan Pemahaman Yang Benar Yang Kedua Adalah Mengamalkan Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Yang Ketiga Adalah Mendakwahkan Islam Dan Yang Keempat Adalah Bekerjasama Dalam Berdakwah Masing-masing Ada Penjelasannya Jadi Yang Pertama Adalah Seorang Muslim Itu Harus Faham Memahami Islam Dengan Pemahaman Yang Benar Yang Kedua Mengamalkan Islam Dalam Seluruh Aspek Kehidupannya Yang Keempat Ada Waduh Islam Mendakwahkan Pada Islam Yang Keempat Adalah Amal Jama'i Atau Bekerjasama Dalam Praktek Da'wah Tanggungjawab Pertama Adalah Memahami Islam Dengan Benar Ayat-Ayat Yang Diturunkan Pertama Lima Ayat Di Surat Al-Alak Sampai Sampai Akhir Jadi Itu Adalah Perintah Kepada Rasulullah Untuk Membaca Untuk Mentelaah Untuk Belajar Untuk Mengilmui Memahami Kemudian Al-Isra 36 Walatakfu Ma Laisa Laka Bih Ilm Inna Sama'ah Wal Basarah Wal Fu'ada Kullu Ula'ika Kana Anhu Mas'ula Janganlah Ikut-ikutan Terhadap Sesuatu Yang Kamu Tidak Punya Ilmu Tentang Itu Kenapa Karena Tanggungjawab Kita Di akhirat Itu Pribadi-pribadi Tidak Bisa Kita Berlepas Diri Wah Dulu Saya Dikasih Tahu Si Fulan Itu Begini Maka Saya Ikut Tidak Bisa Kalau Kita Sudah Mengikuti Melaksanakan Maka Tanggungjawab Pertanyaannya Nanti Kita Jawab Pribadi-pribadi Di akhirat Tidak Bisa Kita Limpahkan Jawabannya Kepada Orang Lain Sesungguhnya Pendengaran Dan Penglihatan Dan Hati Semua Itu Ada Pertanggungjawabannya Nah Itulah Sebelum Kita Memahami Mengetahui Maka Jangan Dilaksanakan Dulu Harus Selektif Di surat Muhammad Ayat 19 Allah Ta'ala Berfirman Fa'alam Annahu La Ilaha Ilallah Wastaghfir Lidhampika Bila akhir Al-ayat Jadi Perintah Dalam Ayat ini Adalah Fa'alam dulu Ketahuilah Bahwasannya Tidak ada Tuhan yang Patut Disembah Dengan Benar Kecuali Allah Baru kemudian Wastaghfir Perintah untuk Istighfar Jadi Perintah untuk Berilmu dulu Baru Beramal Ala ilmu Qabla La'mal Islam Adalah Sebagai agama Yang Sempurna Ini Menjadi Penting Memahami Islam Itu Dengan Pemahaman Yang Benar Bagaimana Aplikasinya Adalah Kita Harus Berusaha Untuk Memahami Dengan Seutuhnya Bahwa Islam Itu Agama Yang Sempurna Agama Yang Syamil Agama Yang Kamil Yang Lengkap Agama Yang Mutakamil Yang Saling Melengkapi Antara Satu Bagian Dengan Bagian Yang Lainnya Karena Tidak Sedikit Masyarakat Sekarang Yang Hanya Mengkotak Islam Itu Dari Satu Sisi Saja Islam Hanya Identik Dengan Rukun Islam Saja Islam Hanya Identik Dengan Rukun Iman Saja Islam Hanya Identik Dengan Hablu Min Allah Interaksi Manusia Dengan Allah Saja Kalau Soal Dunia Itu Urusan Kita Banyak Kaum Muslimin Yang Seperti Itu Inilah Yang Disebut Dengan Faham Sekularisme Memisahkan Antara Urusan Agama Dan Dunia Urusan Agama Diserahkan Kepada Kiai Kepada Ulama Urusan Dunia Diserahkan Kepada Politisi Diserahkan Kepada Yang Ngurus Pemerintahan Yang Faham Agama Nggak Boleh Cawai-cawe Dalam Bidang Pemerintahan Seperti Itu Pemahaman Sekuler Memisahkan Antara Urusan Agama Dengan Urusan Dunia Dalam Dunia Pendidikan Juga Begitu Mereka Yang Belajar Di Lembaga-lembaga Pendidikan Umum Itu Sangat Sedikit Sekali Mempelajari Agama Bahkan Banyak Yang Tidak Bisa Baca Quran Ada Tempoh Hari Di Mersos Dirilis Survei Sekian Banyak Tempat Yang Mana Siswa-siswi Atau Mahasiswa-mahasiswinya Tidak Bisa Baca Tulis Al-Quran Kalau Mungkin Nulisnya Bisa Dimaklumi Kalau Baca Nggak Bisa Mungkin Nggak Sampai Dari Satu Lembaga Itu Mungkin Nggak Sampai Sepuluh Persen Yang Bisa Nah Ini Kan Sangat Menyakitkan Sangat Menyidikan Jadi Banyak Di antara Kita Yang Belum Memahami Islam Dengan Peman yang Benar Terutama Dari Sisi Islam Ini Sebagai Agama Yang Sepurna Yang Kedua Yang Berikutnya Adalah Mengembalikan Ajaran Islam Kepada Rujukan Utama Yaitu Al-Quran Dan Al-Hadif Ini Rujukan Utama Kita Karena Al-Quran Al-Hadif Yang Menjadi Pedoman Supaya Kita Tidak Tersesat Tarok Bufikum Amro Ini Lantadillu Ba'di Intama Saktum Bihima Aku Tinggalkan Untuk Kalian Dua Perkara Kalian Tidak Akan Tersesat Selamanya Selama Berpegang Teku Dengan Dua Perkara Ini Yaitu Al-Quran Dan Hadith Semuanya Saat ini Saya kira Mengklaim Untuk Kembali Al-Quran Hadith Tetapi Memang Perlu Untuk Penelaan Yang Lebih Dalam Ayatnya Sama Tapi Kesimpulannya Menjadi Berbeda Hadith Namun Kesimpulannya Menjadi Berbeda Ini Kan Menjadi Masalah Kalau Perbedaannya Dalam Hal Faktor Yang Kaitannya Dengan Furyah Bisa Ditolerir Tetapi Kalau Kaitannya Dengan Masalah Yang Prinsip Masalah Akidah Nah Ini Bagaimana Nah Oleh Karena Itulah Kita Dalam Hal ini Perlu Untuk Mengembalikan Ajaran Islam Kepada Yang Otentik Fa'intana Za'atun Fishay'in Farutu Ilallahi Warasul Kalau Kalian Berbeda Pendapat Tentang Segala Sesuatu Kembalikan Kepada Allah Dan Rasulnya Kembali Kepada Allah Adalah Kepada Al-Quran Al-Quran Ini Kan Ada Standarnya Standar Penafsiran Bagaimana Standar Dalam Memahami Sahabah Bun Wuzul Itu Bagaimana Standar Dalam Memahami Ayat-ayat Mutashabihat Ayat Muhkamah Semuanya Itu Ada Ilmunya Yang Luas Dalam Bidang Ulumun Quran Harus Diketahui Juga Kemudian Hadis Juga Begitu Jangan Hanya Kolal Rasul Kolal Nabi Tidak Dicek Dulu Hadisnya Bagaimana Derajatnya Jangan-jangan Itu Hanya Karangan Ulama Saja Dalam Bukunya Terus Diklaim Sebagai Hadis Nabi Yang Disebut Dengan Hadis Maud Itu Maka Inilah Harus Betul-betul Kita Waspadai Berikutnya Adalah Setiap Melaksanakan Ibadah Harus Dilandasi Dengan Ilmu Ini Syarat Diterimanya Ibadah Ada Dua Yang Pertama Ikhlas Niyah Mengikhlaskan Niat Kita Bukan Untuk Selain Allah Yang Kedua Adalah Muwafakotu Syara'i Sesuai Dengan Tuntunan Syariat Mutlak Dua-duanya Harus Dipenuhi Di Surat Al-Kafi 110 Ayat Yang Paling Akhir Allah Ta'ala Berfirman Barang Siapa Yang Ingin Untuk Bertemu Dengan Allah Ta'ala Mendapatkan Kebahagiaan Maka Hendaklah Dia Beramal Soleh Beramal Soleh Beramal Yang Baik Ini Adalah Dengan Ilmu Walayu Syirik Bi Ibadah Tidak Uli Syirik Dalam Ibadah Ini Adalah Ikhlas Di Ilmu Bagaimana Tata Cara Solat Yang Benar Wudu Yang Benar Tata Cara Dalam Melaksanakan Hukum Yang Disebut Dengan Fikih Fikih Praktis Fikih Ibadah Fikih Mu'amalah Dan Lain-lain Ini Harus Disertai Dengan Ilmu Maka Sebisa Mungkin Kita Taklit Tidak Ikut Ikutan Jadi Karena Kaitannya Dengan Ini Surat Alisro Ini Alisro Ini Bukan Hanya Dalam Mu'amalah Dalam Ibadah Juga Sama Kita Tidak Ikut Ikutan Kalau Dianjurkan Adalah Paling Tidak Kita Ikut Dengan Ilmu Kalau Ikut Tanpa Ilmu Ini Bisa Jadi Yang Kita Ikuti Kita Kira Sunnah Ternyata Bitnah Misalnya Gitu Kita Kira Halal Ternyata Haram Nah Itulah Harus Terus Menerus Kita Kaji Dan Tidak Cukup Dengan Latar Belakang Kita Mungkin Kita Dulu Masa Kecil Di SEMI Misalnya Di Pesantren Nah Itu Potensi Potensi Yang Menjadi Fondasi Harus Ditingkatkan Ilmunya Sampai Luas Semakin Kita Mengilmui Semakin Kita Mengetahui Kebodohan Kita Karena Tingkatan Orang Belajar Itu Paling Tidak Ada Tiga Kalau Orang Yang Sedikit Belajar Sedikit Ilmunya Itu Jadi Sombong Kalau Yang Cukup Lumayan Itu Menjadi Tawa Untuk Yang Ketika Paling Tinggi Orang Yang Paling Tinggi Ilmunya Itu Seolah Tidak Tahu Apa Maksudnya Apa Semakin Dia Belajar Semakin Mengetahui Kebodohannya Nah Itulah Kalau Barangkali Selama Ini Kita Sudah Merasa Cukup Sudah Merasa Sombong Berarti Masih Pada Level Pertama Itu Maka Harus Ditingkatkan Jadi Orang Yang Tawa Untuk Sampai Pada Tingkat Yang Tertinggi Tidak Tahu Apa Padahal Ilmunya Banyak Merasa Masih Sangat Banyak Yang Belum Diketahui Baik Itu Yang Pertama Yaitu Memahami Yang Kedua Adalah Memahalkan Islam Di Surat Al-Baqarah 44 Allah Berfirman Apakah Kalian Memerintahkan Kepada Orang Orang Kebaikan Padahal Kalian Melupakan Diri Kalian Sendiri Sementara Kalian Membaca Alkitab Apakah Kalian Tidak Berfikir Seperti Itu Ini Keras Peringatan Otala Yang Keras Kalau Ada Nasihat Jadilah Kamu Seperti Lilin Yang Bisa Menerangi Sekitar Sementara Dihnya Terbakar Ini Salah Jangan 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 Sampai Kita Mengorbankan Diri Kita Sementara Orang Lain Selamat Kalau Bisa Selamat Semuanya Kita Menerangi Orang Lain Kita Juga Menerangi Diri Sendiri Kita Memerintahkan Orang Lain Kepada Kebaikan Sepisa Mungkin Kita Mengamalkan Kebaikan Surat Asaf Ayat 2 Sampai 4 Ya Ayuhalladina Amanu Lima Takulun Malat Tafalun Tabur Maktan Indallahi Antakul Malat Tafalun Wahai Orang Orang Yang Beriman Kenapa Kalian Mengatakan Segala Sesuatu Yang Tidak Kalian Kerjakan Sangat Berat Dosanya Di Sisi Allah Ta'ala Apabila Kalian Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Kalian Kerjakan Maka Ini Sebagai Tantangan Bagi Kita Semuanya Semakin Kita Berilmu Semakin Besar Tahun Jawab Kita Untuk Mengamalkannya Islam Bukan Hanya Menjadi Wacana Dan Bahan Diskusi Saja Islam Bukan Hanya Dipelajari Dibaca Dijadikan Sebagai Bahan Diskusi Ataupun Seminar Webinar Dan Lain Lainnya Tapi Islam Itu Harus Diamalkan Melaksanakan Ajaran Islam Mulai Dari Hal Yang Kecil Dan Sepile Sampai Hal Yang Besar Janganlah Kita Muluk-muluk Diskusi Misalnya Tentang Masalah Negara Islam Tentang Masalah Bagaimana Hubungan Antara Islam Dan Pancasila Macem-macem Itu Sudah Tingkat Tinggi Coba Coba Ke Arah Yang Kecil Misalnya Ada Makan Sudahkah Kita Membiasakan Diri Bajabas Malah Sebelum Makan Sebelum Minum Sudahkah Kita Gunakan Tangan Kanan Pada Saat Makan Ataupun Minum Sudahkah Kita Makan Dari Yang Terdekat Sudahkah Kita Makan Sambil Duduk Tidak Berdiri Tidak Jalan-jalan Tidak Sambil Ya Yang Seperti Itulah Yang Saat Ini Pada Era Sekelum Pandemi Itu Kan Yang Namanya Makan Makan Sambil Berdiri Itu Banyak Bukan Hanya Di acara Orang Umum Tapi Acara Orang Muslim Acara Walimah Tidak Ada Kursinya Acara Makan Bersama Di Gedung-gedung Pemerintahan Juga Tidak Ada Kursinya Itu Dianggap Biasa Padahal Yang Datang Itu Para Ulama Para Kiai Tapi Tidak Dihormati Yang Naifnya Kiainya Yang Menyesuaikan Diri Ikut Makan Sambil Berdiri Bukan Minta Kursi Kepada Kepala Daerahnya Tapi Malah Dia Yang Menikmatinya Sambil Berdiri Itulah Dunia Yang Kepala Balik Jadi Melaksanakan Ajaran Islam Mulai Dari hal Yang Kecil Dan Sampai Ke Hal Yang Besar Yang Melaksanakannya Bukan Hanya Sekup Pribadi Tapi Sampai Kepada Masyarakat Kumpulan Masyarakat Yang Baik Itu Adalah Dari Pribadi Pribadi Yang Baik Berikutnya Masih ada Kaitannya Adalah Mendakwahkan Islam Ini Tanggung jawab Yang Ketiga Surat Al-Imran 104 Wal-taku Mingkum Ummah Jadilah Kalian Sebagai Umat Yang Mendakwakan Kepada Kebaikan Memerintahkan Yang Baik Mencegah Kepada Yang Mungkar Kemudian Nah 125 Jadi Berdakwah Dengan Cara Hikmah Dengan Diskusi Yang Baik Kemudian Nasihat Yang Baik Itu Penting Untuk Kita Sampaikan Kemudian Fusilat 33 Siapakah Yang Lebih Baik Perkataannya Daripada Orang Yang Berda'wah Kepada Allah Dan Beramal Secara Baik Dan Mengatakan Aku Adalah Termasuk Orang-orang Yang Beriman Orang-orang Yang Muslim Jadi Da'wah Adalah Tugas Semua Muslim Siapapun Kita Latar Belakang Apapun Kita Apakah Latar Belakang Islami Pesantren Atau Keumum Pendidikan Kita Semua Kita Punya Tugas Untuk Menyampaikan Da'wah Islam Ini Karena Da'wah Bukan Hanya Dalam Bentuk Cerama Tapi Beragam Sesuai Dengan Situasi Dan Kondisi Ada Di Antara Kita Yang Masih Belum Memahami Masalah Da'wah Ini Dikira Yang Namanya Da'wah Hanya Di Atas Podium Saja Cerama Atau Pidato Tablik Akbar Atau Yang Lain-lain Sehingga Yang Tidak Punya Kapasitas Seperti Itu Tidak Merasa Bertanggung Jawab Nah Ini Salah Jadi Da'wah Bukan Hanya Itu Da'wah Harus Disesuaikan Dengan Situasi Kondisi Misalnya Lewat Media Sosial Saat Ini Lewat Alat-alat Komunikasi Yang Lainnya Kita Diajari Metode Da'wah Itu Oleh Sunan Kudus Saat Itu Dimana Di Sekitar Kudus Itu Masyarakat Banyak Yang Masih Memiliki Kepercayaan Atau Akidah Yang Menyimpang Jadi Mereka Punya Kepercayaan Kalau Sapi Itu Adalah Hewan Yang Diagungkan Mirip-mirip Seperti Di India Atau Mungkin Di Bali Mirip-mirip Begitu Di Tisan Sapi Itu Seperti Kendaranya Dewa Jadi Enggak Boleh Dipotong Nah Satu Saat Sunan Kudus Mengumpulkan Uangnya Dan Membeli Sapi Yang Besar Mereka Sudah Curiga Ada Apa Ini Kanjeng Sunan Membeli Sapi Jangan-jangan Mau Menyembeli Di Adapan Orang Umum Jadi Sapinya Bosar Ditaruh Depan Rumahnya Maka Orang-orang Bertanya Wahai Kanjeng Sunan Kenapa Anda Membeli Sapi Apakah Untuk Ini Untuk Itu Kata Kanjeng Sunan Besok Kumpulkan Semua Masyarakat Di depan rumah saya Akan Saya Jelaskan Akhirnya Besok Paginya Kumpul Semua Orang-orang Di sana Beliau Menjelaskan Kepada Masyarakat Tentang Surat Al-Baqor Tapi Dicuplik Sedikit Bahasanya Dalam Islam Dalam Al-Quran Ada Nama Surat Yang namanya Surat Al-Baqor Ceritanya Begini Begini Tertarik Semua Orang-orang Nah Pada saat Mereka Sudah Antusias Itu Dipotong Nah Karena Waktunya Sudah Habis Besok Datang Lagi Besoknya Datang Lagi Terus Akhirnya Menjadi Majelis Taklim Yang Seperti Itu Jadi Yang Sebelumnya Mereka Orang Awam Digiring Sesuai Dengan Logika Berfikir Masyarakat Saat Itu Menjadi Majelis Taklim Dan Ketika Mereka Sudah Masuk Pesan-pesannya Itu Sudah Masuk Doktrim Yang lainnya Itu Akan Masuk Juga Itulah Ketika Hadinya Sudah Diambil Maka Pemikiran Pemikiran Yang kita Sampaikan Itu Akan Diterima Oleh Masyarakat Nah Itulah Metode Dakwah Yang Aktual Yang Sesuai Dengan Kondisi Masyarakat Kita Dituntut Untuk Kreatif Seperti Itu Ada Inovasi Di Sana Yang Ketika Adalah Berdakwah Dalam Lingkup Luas Sesuai Makna Sumuliatul Islam Jadi Sekali Lagi Dakwah Kita Bukan Hanya Di Masjid Dakwah Kita Bukan Hanya Di Musola Dakwah Kita Bukan Hanya Di Majelis Ilmu Karena Yang Hadir Di Masjid Di Musola Majelis Ilmu Itu Orang Orang Baik Walaupun Kita Tidak Berdakwah Kasarannya Begitu Mereka Akan Baik Walaupun Tidak Boleh Ditinggalkan Tapi Bagaimana Dakwah Itu Harus Diperluas Bagaimana Supaya Nilai-nilai Dakwah Itu Sampai Ke Masyarakat Luas Di Segmen Apapun Dakwah Di Sektor Bisnis Perdagangan Dakwah Di Sektor Pendidikan Dakwah Di Sektor Sosial Budaya Dakwah Di Sektor Politik Pemerintahan Dakwah Di Sektor Militer Semuanya Orang-orang Muslim Yang Memiliki Tanggung jawab Bekerja Di segmen Apapun Punya Hak Untuk Menerima Pesan-pesan Dakwah Ini Nah Bagaimana Caranya Supaya Pesan Dakwah Sampai Ke Mereka Ya Caranya Adalah Dengan Lepur Mereka Lepur Dalam Arti Positif Ada Kaum Muslimin Yang Menjadi Pejabat Pemerintahan Supaya Bisa Berdakwah Di Kalangan Pejabat Ada Kaum Muslimin Yang Menjadi Pedagang Sukses Bisnismen Yang Sukses Sehingga Bisa Mendakwai Di kalangan Para Bisnismen Yang Lainnya Ada Di kalangan Kita Yang Menjadi Guru Sehingga Sehingga Bisa Berdakwah Di Lingkungan Sekolah Ada Yang Menjadi Dokter Sehingga Bisa Berdakwah Di Para Medis Nah Seperti Itulah Dakwah Itu Maknanya Luas Lembaga Dakwah Juga Luas Bukan Hanya Dalam Bentuk Lembaga Pendidikan Ataupun Lembaga Sosial Lembaga Dakwah Ini Bisa Berbentuk Luas Bahkan Sampai Kepada Dakwah Dari Sektor Politik Yang Dibentuk Yang Namanya Partai Politik Itu Itu Bisa Dijadikan Sebagai Sarana Untuk Berdakwah Kepada Masyarakat Karena Tidak Mungkin Kita Akan Mengantarkan Orang Orang Baik Apabila Kita Tidak Ikut Berpartisipasi Dalam Hajat Demokrasi Kita Di Indonesia Ini Kalau Kita Di Luar Artinya Tidak Ikut Berkompetisi Dalam Bidang Politik Itu Karena Tidak Mungkin Ormas Memberangkatkan Kadernya Atau Anggotanya Untuk Menjadi Kepala Daerah Ataupun Legislatif Ataupun Eksekutif Kalau Independen Ada Tapi Sedikit Sekali Di Daerah Daerah Di DPD Juga Ada Independen Tapi Kan Top Voxinya Tidak Signifikan Namanya Saja Yang Besar Tapi Top Voxinya Tidak Maksimal Jadi Itulah Da'wah Lingkungnya Luas Sekali Sesuai Dengan Makna Islam Yang Syamil Tadi Islam Yang Meliputi Aspek Ideologi Akhidah Aspek Pemikiran Islam Yang Membahas Masalah Pendidikan Masalah Ekonomi Sosial Budaya Islam Luas Maka Ketika Kita Berda'wah Itu Tema-temanya Juga Harus Tema Yang Luas Al-Quran Itu Dari Al-Fatihah Anas Itu Membahas Semua Masalah Kehidupan Kalau Kita Buka Tentang Kitab-kitab Fikih Itu Memang Awal-awal Tentang Persi Kitab Toharo Tentang Kitab Shola Tentang Kitab Siang Kitab Zakat Kitab Haji Tapi Kan Tidak Hanya Itu Yang Belakang Masih Banyak Bahkan Sampai Kitab Jihad Terus Kitab Al-Buyur Kemudian Jual-beli Kitab Mu'amalah Kemudian Tentang Masalah Pemerintahan Itu Lengkap Di kitab Kitab Fikih Apakah Ketika kita Menerapkan Islam Hanya dari Sisi Ubudiya Saja Berarti kita Hanya separuh Saja Dari kitab Fikih Yang kita Amalkan Yang lain-lain Tidak Teramalkan Ini kan Salah Jadi inilah Sekali lagi Tentang Makna Kesempurnaan Islam Yang Sangat Luas Yang terakhir Kita Bekerjasama Dalam Berda'wah Al-Imarah 103 Waktasimu Bihab Lillahi Jami'a Wala Tafarroku Al-Ma'idah 2 Wata'awanu Alal Biri Wata'kwa Wala Ta'awanu Alal Idmin Udwan Bekerjasamalah Kalian Tolong Menolong Dalam Kebaikan Ketakwaan Jangan Tolong Menolong Dalam Hal Dosa Dan Permusuhan Bekerjasama Atau Amal Jama'i Adalah Kewajiban Agama Dan Kebutuhan Manusia Kita Sebagai Makhluk Sosial Tidak Bisa Melaksanakan Tahun Jawab Sendirian Sesuperman Apapun Tidak Bisa Kita Pasti Membutuhkan Orang Lain Beban Da'wah Sangat Berat Mustahil Dipikul Sendirian Para Nabi Itu Ada Pendukungnya Nabi Kita Muhammad S.A.W. Para Sahabatnya Nabi Isa Ada Hawariyun Begitupul Nabi Nabi Sebelumnya Mereka Punya Umat Punya Para Loyalis Jadi Dakwah Tidak Bisa Dipikul Sendirian Kebenaran Yang Tidak Terorganisir Akan Dihancurkan Oleh Kebatilan Yang Terorganisir Ini Perkataan Al-Bit 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 Talib Al-Hakku Bila Tandim Yakhli Buhul Batil Bint Tandim Walaupun Yang Kita Sampaikan Nilai-Nilai Kebenaran Organisasi Kita Itu Benar Tapi Kalau Tidak Dimanage Dengan Baik Maka Akan Mudah Dihancurkan Oleh Kebatilan Yang Terminage Dengan Baik Jadi Sudah Kita Sampaikan Di awal Ada Konspirasi Untuk Mengagalkan Misi-misi Yang Baik Kebatilan Akan Selalu Ter Organisir Al-Kufru Millatun Wahidah Kekasiran Itu Adalah Agama Yang Satu Ketika Mereka Menempatkan Islam Sebagai Musuh Bersama Maka Mereka Bersatu Paduk Dulu Seperti Perang Ahzab Perang Sekutu Mereka Bersatu Tapi Ternyata Hati Mereka Bercerai Berai Tahsabuhum Jami'ah Wa guluh Buhum Syatta Kalian Mengira Mereka Bersatu Padahal Hatinya Itu Bercerai Berai Itulah Sifat-sifat Orang Munafik Jadi Inilah Gambaran Sebuah Sistem Amal Jama'i Seperti Mobil Ada Kuatul Akidah Yaitu Mesinnya Kalau Tidak Ada Mesin Ya Tidak Bisa Jalan Mobil Ini Ada Kuatul Ilmi Kekuatan Ilmu Yaitu Supirnya Siapa Yang Menyupir Mesinnya Handal Supirnya Tidak Tidak Jurang Nanti Tidak Tau Medan Kemudian Kuatul Akhlak Setir Dan Rimnya Mesinnya Bagus Sopirnya Pinter Tapi Kalau Naik Turun Jalannya Bisa Bisa Ngeblong Nanti Bisa Hancur Sopirnya Mesinnya Bagus Sopirnya Pinter Kemudian Ada Setirnya Ada Rimnya Tapi Tidak Ada BBM Sama Saja Tidak Bisa Jalan Nanti Yang dorong Penumpangnya Jadi Ada Kuatul Mal Ada BBM Bensin Solar Atau Yang Lainnya Kemudian Kuatul Jihad Yaitu Rodanya Ada Mesin Bagus Sopirnya Lihai Ada Rimnya Setirnya Ada BBM Korodanya Dicuri Orang Tidak Bisa Jalan Nah Itulah Harus Sinergi Semuanya Yang Jadi Sopir Jangan Mentang Mentang Jadi Sopir Sehingga Ogal-ogalan Kemudian Yang Lainnya Juga Begitu Harus Saling Sinergi Satu Dengan Yang Lain Insya Allah Kita Umat Islam Ini Saling Melengkapi Ada Organisasi Yang Menonjol Dalam Bab Tertentu Silahkan Ada Menonjol Di bidang Ketauhitan Masalah Akhidah Silahkan Ada Menonjol Di bidang Ekonomi Silahkan Ada Menonjol Di bidang Pendidikan Silahkan Nah Ini Semuanya Harus Saling Sinergis Tidak Boleh Saling Bersaing Bersaing Positif Silahkan Tapi Kalau Bersaing Yang Tidak Sehat Saling Menjatuhkan Ini Bahaya Maka Inilah Sebuah Filosofi Amal Jama'i Seperti Kita Naik Kendaraan Mobil Maka Harus Diterapkan Dalam Kehidupan Kita Di Masyarakat Saling Kerjasama Di Antara Umat Islam Apapun Ormasnya Apapun Organisasi Politiknya Apapun Latar Belakang Perkumpulannya Harus Mengutamakan Ukhuah Islam Di atas Ukhuah Jama'iah Inilah Sebagai Peringatan Bagi Kita Semuanya Mudah-mudahan Ada Menfaatnya Dan Kurang Lebihnya Mohon maaf Aku Luku Lihat Tafas Tafirullah Innahu Walafurrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh